Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dikisahkan dalam kitab Tafsir Ruhul Bayan Juz 6 halaman 348 Karya Al-Imam Ismail Haqqi Al-Barusawi Sebelum disinggahi orang-orang juruhum Maka hanyalah sebuah lembah tandus diantara gunung Abu Kubais dan Kuwaikuan Maka adalah tanah mati Tidak berpenghuni dan tidak strategis untuk perdagangan atau perniagaan Apalagi pertanian Setelah kisah ajaib aneh tapi nyata Dengan munculnya sumur zam-zam melalui kisah pilu dan sedih Siti Hajar dan Nabi Ismail AS Maka berubah menjadi lembah yang berpenghuni cukup ramai Setelah Nabi Ismail dan Siti Hajar sebagai wasilah pembuka lahan di tempat itu Suku juruhumlah yang kemudian memilih tinggal di tempat itu Suku juruhum bisa menempati makkah ternyata salah satunya adalah berkat jasa Segerombolan burung-burung Al-kisah diceritakan suku juruhum yang bertempat tinggal di Yaman Ujung selatan Semenanjung Arabia sedang melakukan perjalanan niaga melintasi makkah Mereka hendak melakukan bisnis perniagaannya ke negeri Syria Yang terletak di utara Semenanjung Arabia Ketika mereka lewat di dekat makkah Mereka melihat burung-burung yang sedang terbang melayang-layang di lembah tandus itu Mereka melihat hal tersebut sebagai pertanda adanya sumber mata air di sekitar tempat itu Kawanan burung itu tidak akan terbang melayang-layang Kecuali ada sumber mata air atau aliran air di tempat itu Kata salah satu dari mereka rombongan suku juruhum Maka mereka mendatangi lokasi tersebut Yaitu lokasi sumur Zamzam Mereka bertemu dengan Siti Hajar dan putranya yang masih sangat kecil Yaitu Nabi Ismail AS Izinkan kami mengambil air ini untuk kebutuhan minum kami Dan Anda kami persilahkan mengambil air susu yang kami miliki Tawar mereka kepada Siti Hajar ibunda Nabi Ismail AS Siti Hajar menyetujuinya Dan setelah itu ternyata mereka memilih untuk tinggal di makkah yang sudah berair itu Maka sejak itu makkah yang awalnya merupakan tanah mati Tandus dan gersang yang tak pernah dilirik orang Lambat laun menjadi sebuah perkampungan yang unik dan ramai Setelah beranjak dewasa Nabi Ismail menikah dengan salah satu dari perempuan suku juruhum tersebut Dari situlah kemudian lahir keturunan beliau yang disebut Arab Musta'ribah Atau keturunan Arab yang sudah tercampur dengan ras lain Yang paling terkenal dan mashur di kalangan ras Arab Musta'ribah adalah keturunan Adnan Yang paling terkenal dari keturunan Adnan adalah suku Quraysh Refleksi dari kisah ini adalah Banyak hal-hal yang sangat unik dan menarik Luar biasa dan istimewa Terlahir dan tercipta dari hal-hal yang sangat minim dan sederhana Terlahir dari sesuatu yang tidak diberhitungkan oleh mayoritas Tapi bisa tumbuh dan berkembang menjadi sesuatu yang sangat berkualitas Kisah ini dikutip dari kitab Tafsir Ruhul Bayan Yus 6 Halaman 348 Karya Al-Imam Ismail Haqqi Al-Barusawi Terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih semoga bermanfaat Terima kasih.